assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo pemirsa semuanya kembali lagi channel saya rumpeng auto channel seputar otomotif nah seperti biasa mengenai mobil pesanan kebetulan sekali kali ini saya masih bersama mobil pesanan ini pesanan dari subscriber saya seperti biasa kebetulan subscriber saya ini ini sedikit cerita ya subscriber saya ini masih single mbak mbak masih muda ya kalau sudah tua gak single itu kan mbak mbak ya kan cuma dia ada di korea tapi bukan girl band ya tapi TKI tenaga kerja Indonesia ya wira swasta Indonesia juga ya karena disana dia selain bekerja juga dia wira swasta wira swastanya apa dia jualan online produk makanan Indonesia ya tentunya kayak semur jengkol ya makan makanan sedap deso tapi tradisional ya jadi ternyata disana laris manis ya kan nah nanti saya kasih linknya ya siapa tau kalian mau order ya siapa tau kalian punya saudara juga di korea pengen makanan Indonesia disana nyarinya susah ya silahkan order nanti saya kasih IG nya saya kasih link apa jualan online nya kasih channel youtube nya juga ya di deskripsi video ini ya di bawah deskripsi video ini nanti saya kasih ya seperti itu nah mobil ini sudah dibayar runas dan mobil ini siap antar ke keluarganya yang ada di Cilacap seperti itu nah ingin tau ini mobil apa kita lihat dulu selamat menikmati ini adalah Nissan Grand Livina XV ya tahun 2013 dimana ini model yang lama kenapa karena tahun 2013 itu model peralian Nissan Grand Livina dari yang model lama ini ya L10 kodenya ya menjadi yang L11 ya yang model baru yang sudah facelift ya tentunya perbedaannya apa kalau untuk wajah jelas beda ya lebih keren ya yang baru yang facelift tentunya lebih keren lebih cantik lebih cakep lah ya tapi kalau untuk mesin sama masih pakai HR15DE dan untuk sasisnya pun sama bodi bodinya ada yang ngomong sih katanya ini lebih tebal tapi menurut saya sama aja sih sama aja cuman kualitas cat nya itu yang berbeda ya biasa kan cat lama kadang pasti bagus kalau cat baru itu ada campuran campuran airnya atau kandungan itu kan beda ya karena kan sekarang kita menuju ke ramah lingkungan jadi penggunaan thinner itu sudah mulai dikurangi ya thinner cat ya seperti itu ini yang varian Matic ya kebetulan ini yang varian Matic jadi tetap ada perbedaannya karena untuk yang manual ya hampir mirip mesinnya sama transmisinya sama juga 5 sepit yang tipe XV ini ya kalau untuk yang Matic itu bedanya yang model baru itu kan sudah CVT kalau ini yang masih torn converter biasa ya masih pakai Matic konvensional nah kenapa kita ngambilnya Matic ya karena pesanannya mbaknya mintanya Matic karena mbaknya terbiasa dengan mobil Matic dia sudah ganti mobil 2 kali di Korea sana ya dan dia pakai mobil Matic terus ya karena kota-kota eh bukan kota ya negara ya negara-negara maju itu kan sudah terbiasa dengan Matic malahan ya jadi ya kalau disini kita masih pakai manual lah karena jalan masih banyak yang nggak macet juga dan ya apa ya durability nya ya orang lihatnya manual itu lebih awet gitu ya tapi kalau kalian mencari Matic yang awet untuk Grand Levina ya mungkin model L10 lebih awet ya kan daripada yang CVT karena apa CVT emang ya kalau untuk kerja ya untuk kerja untuk ketahanannya emang lebih lebih awet yang model lama cuman untuk kehalusannya untuk efisiensi bahan bakarnya yang CVT lebih bagus ya kan tinggal ya disesuaikan aja kalau kalian butuh mobil maunya kebutuhan yang seperti apa ya kan nah itu sesuaiin aja selain itu ya kalian harus sesuaikan juga dengan budget kalian ya kan karena model yang L11 tentunya lebih mahal daripada yang model lama ini ya karena kan modelnya baru kan lebih fresh kan seperti itu tapi intinya ya 11-12 lah kalau mesin itu perbedaannya dikit tapi tetep kode mesin dan mesinnya tetep sama HR15DE gitu aja nah lanjut ke mobil ini ya ini mobil varian SV varian SV itu varian yang paling laris di Grand Livina ya kenapa di bawahnya ada tipe SV ya tipe rendah di atasnya juga ada tipe spesial misalkan ada ultimate ya dulu terus sekarang ada HWS ada yang model auto-tech ya kan jadi tetep varian biasanya varian favorit di Indonesia itu kan yang model yang tengah ya yang tengah sekarang itu kan kalau zaman dulu itu varian tengah karena lebih terjangkau secara harga dan secara fitur pun secara ya itu kita dapet lah tinggal yang punya dana lebih ya ambil varian paling tinggi yang punya dana kurang ya ambil aja yang rendah gak apa-apa yang penting gak kepanasan gak kehujanan gitu kan tapi yang paling laris tipe ini SV jadi ini yang paling varian paling laku lah gitu untuk varian SV ini ya berbeda-beda juga pertama keluar SV gak ada program supion belum elektrik setelah itu 2017an mungkin keatas itu udah ada fog lamp sebelumnya sudah elektrik apalagi yang sudah model facelift pasti tentunya fiturnya lebih banyak lagi jadi untuk satu tipe aja itu antara tahun ke tahun itu berbeda apalagi untuk tipe yang lain tentunya berbeda-tipe pasti berbeda berbeda itu ya jadi saya gak bahas secara detail ya tipe SV ini seperti apa enggak saya hanya bahas mobil yang pesanan ini ini SV tahun 2013 transmisinya otomatik kondisinya seperti apa kita lihat ya bareng-bareng ya kita lihat bareng-bareng ya untuk kondisi eksternya ini saya percepat nih mau hujan ini mau hujan mumpung belum hujan ya seperti ini kondisinya mobilnya ini ya wajar ya masih berdebu ya ini masih berdebu ini ini bekas tangan-tangan saya gak kelihatan ya kalau di kamera ya itu makanya tadi saya sering ngusap-ngusap tangan ya yang jelas mobil ini masih bagus lah ya ini ada ada sepet tapi tipis banget disini jadi gak kelihatan apalagi kalau kotor berdebu ini gak begitu kelihatan tapi kalau apa kalau bersih malahan bisa kelihatan dikit-dikit banget tapi kalau enggak di itu enggak kelihatan karena untuk apa sealernya pun masih masih rapi ya mungkin biasanya ada melaret kena ayam atau apa disini enggak tahu juga nih itu kan cuman enggak kelihatan kalau sekitar saja enggak kelihatan sih cuman kalau dibersihin dicak-cek itu kelihatan sama apa ya sealer-sealernya semua masih rapi ya jadi insya Allah ini enggak bekas tabrak enggak bekas banjir cuman ini juga sudah kayak gini ya ini melebar-melebar apa itu enggak bisa hilang ini kayak gini ini nanti bisa dikasih yang apa penghitam lagi kayak penghitam biar hitam banget gini loh nah seperti itu pokoknya luarnya ya secara mobil tua ya lama ya ini masih bagus semua ya jadi itu enggak ada cacat yang apa ya nah ini paling pinjuk-pinjuk dikit kayak gini pelengkung sedikit kayak gini ya kan nah gitu itu sensor mundur sudah ada tapi itu ada kameranya kameranya saya yang pasang ini kemarin nah yang pasang mbaknya minta dikasih kamera mundur ya kita lihat luarnya untuk untuk bahannya juga masih tebel ya masih tebel masih tebel ini masih ya enggak tebel banget tapi ya tebel lah itu nih kayak gini kok luar depannya aja kayak gini nih nah ini masuk ya nah kondisinya gini ya sorry pemirsa ya ini di luar sudah hujan ini sudah hujan aku lari ke dalam ini di luar sudah hujan sudah hujan ya kita ngobrolin di dalam aja ya kita ngobrolin di dalam intinya kondisi exterior masih bagus ya mobil ini terus untuk kondisi interiornya ya ini ada kelemahannya gini ya nah ini ini setirnya sudah gini ya ini bisa lihat yang bawah ya gini yang ini masih bagus ya kan nah yang jelas yang sering kesentuh tangan ya emang ya semua sih ya setir kan muter ya nah cuman kelemahan Grand Livina tipe XV emang yang model lama seperti ini seringnya nah untuk secara kilometer sebenarnya masih rendah ya 109.000 itu berarti paling enggak ya ini 2013 2021 tujuh tahun itu ya mungkin ini ganti oli setahun itu tiga dua sampai tiga kali lah ganti oli setahun itu kan sebenarnya enggak enggak pemakaian yang kayak orang ganti oli setiap satu bulan sekali dua bulan sekali itu kan mobilnya pasti sering dipakai terus toh nah sebenarnya ini enggak begitu tinggi untuk kilometer cuman ya ya kondisinya seperti ini wajar kelemahan tipe XV kalau yang XV model lama itu biasanya malah lebih awet karena setirnya lebih keras ya jadi ya sebenarnya enggak cuman mobil ini ya mobil yang lain contoh mohon maaf untuk kayak R3 itu ya itu yang tipe apa ya kayaknya tipe GE ke GL GL pun udah kayak gini kayaknya ya karena juga sudah empuk bahannya ya pokoknya yang banyak empuk-empuk itu sebenarnya malah kadang gak awet kecuali empuknya bukan gini ya empuknya empuk yang kulit ketutup itu itu aja pun kadang gak udah padam bladus jadi kadang untuk yang bahannya keras ya kayak plastik-plastik embel itu kadang malah awet tapi kalau untuk yang ya softed-softed gitu yang di bagian seperti ini itu kadang ya ini ya kemakan usia lah ya seperti itu tinggalin nanti dikasih sarung juga enggak apa-apa atau dikasih kulit juga enggak apa-apa ini kelemahnya tapi untuk yang lain untuk panel-panel sebelumnya udah panel ini panel ini tuh pada meritili ya bahasanya apa sih meritili itu kan copot-copot ya kan tapi ini masih bagus semua enggak copot-copot dan untuk jobnya ini masih masih bagus empuk tapi sebelah sini ya setelah pengemudi yang sebelah sini bentar ini tak terlihatin nanti ya kalau enggak terang oh ini agak terang tak lihatin nah ini ya yang ini ini udah agak kempet ini sebelah sini wajar biasanya pengemudi seperti ini makanya kita ngecek pengemudi pengemudi dulu ya rata-rata pengemudi itu pokoknya bagian yang paling apa ya yang sering dipakai makanya keausan banyak di sisi situ ya seperti itu untuk kondisi overallnya semuanya masih bagus ya masih bagus TV tengah juga masih berfungsi red unit kita ganti ya kita ganti soalnya yang orinya kan jadul ya jadul ya jadul ya model lama ya jadi kita ganti ya seperti ini nah sebenarnya kayak gini sebenarnya enggak PR ya mau beli mobil dimanapun ya tetep biasanya aksesoris ya kadang kalau tergantung kebutuhan ya kadang diganti oh iya untuk mesin ya kita matiin dulu nih nah kita ulangi lagi ya biar tahu juga indikatornya itu nyala semua nah nyala semua terus kita starter start up langsung nyala itu masih ada airbag nyala biasanya emang grand living ini nah ini udah mati ya ini rem tangan ya rem tangan nih kalau kita lepas rem tangannya nah udah mati ya normal semua ya ini tarik lagi rem tangan nah untuk transmisinya pun kayak ini masih bagus menurut saya masih bagus tapi emang masih bagus ini nyalain dulu hasilnya idulnya seperti itu nah ini transmisinya kita gigi D drive ya nggak ada hantakan gigi 2 nggak ada hantakan masuk lagi ke bawah 1 nggak ada hantakan ini kembali ke drive ini mundur ya eh mundur netral ya netral terus kita mundur ya nggak ada hantakan juga ya masih halus masih semut nah ini keatasan ini masang kamera nah adapnya keatasan itu nah sensor mundurnya pun masih berfungsi ya ini apa ini overdrive ya overdrive nya juga masih berfungsi ini kalau buat nilip ya itu overdrive itu nggak kelihatan ya nah kelihatan autofocus nya itu nah ini kilometer itu 109.000 ya kilometer nya nah kita posisi parkir nah seperti itu untuk panel panel nya semua untuk AC dan lain sebagainya pun masih solid biasanya yang lepas kayak gini sering lepas ini sering patah ini kayak gini sering patah ya kebanyakan ya kan kalau ini ya ini nggak ada apa-apa emang kayak gini kosong ya ini buat bener sun visor bener-bener apa buat melindungi matahari aja silau ya jadi seperti itu ya di belakang ini joknya sarung-sarung ya aslinya masih ada di dalam saya nggak tahu nggak buka soalnya ya tapi sawah kan masih aman kalau disarungin kayak gini malahan daripada ya kalau kotor ya nggak tahu juga ya kita harus buka bongkar tapi nggak tak bongkar ini jadi nggak ceritain apa adanya seperti itu jadi seperti itu ya kondisinya mobil ini ya untuk exterior interior ya semuanya standar aja ya standar normal ya dan nggak banyak PR juga paling PR apa ya kayak ini head unit sebenarnya ya PR gimana ya aksesoris itu kan karena permintaan juga ya kita buang biaya untuk itu nah ini apa apa ini nah ini orinya ya bawaannya ya brand living divisi kan ini masih ada bukaannya tuh ya ini orinya ya jadi kalau yang aksesoris itu ya kalau kalian beli mobil dimana aja kayaknya ya kita butuh ini ya kadang butuh mempercantik mempercantik mobil kadang-kadang untuk melengkapi mobil juga kadang butuh aksesoris ya intinya untuk yang PR berkenaan dengan mobil ini kemarin apa ya kaki-kaki itu ada sedikit bunyi aja terus kita beresin ya kita beresin itu habis 250 ribu sama ini service besar ya karena kita dapet itu kita cek semuanya ya kita cek mobil ini oh iya nanti tak tunjukin ya ini apa ya biasanya saya tak tunjukin ini apa ngecek elektrikalnya ini ya tapi ini sudah sudah saya cek sih cuman kalau kalian percaya sama saya ini ini udah udah beres lah pokoknya seperti itu dan untuk kemarin service besar saya cek semua untuk rem-rem apa mesin tune up terus kita service juga terus untuk apa ini lampu-lampu elektrikal semua kita ini udah kita cek semua udah beratnya general check up ya cuman enggak cuman cek aja ya kan yang kira-kira berpotensi nantinya nantinya dandan kita ganti gitu kan jadi kemarin seperti kalau orang mobil biasa biasanya masih ke rata-rata orang umum itu biasanya masih dipakai gitu kan kayak engine mounting toh tapi saya ganti kenapa yang beli ini kan cewek ya kan nantikan malah ribet yaudah saya ganti pokoknya intinya mobil ini kalau dipakai itu 2 tahun gak ngerepotin gitu kan seperti itu engine mounting kita ganti fun bell kita ganti sebenarnya itu juga belum begitu aus cuman ke arah sana jadi kan tetep kita ganti aja wiper ya wiper kan pastinya ya karena wiper juga penting sebenarnya sepilih tapi penting karena kalau enggak enggak bisa lihat jalan kalau malam harus dimujan kayak gini kan seperti itu jadi ya mobil ini apa adanya kita dapat di harga 70 juta ya PR nya sekitar tadi ya sekitar kaki-kaki 280 ribu PR besar 150 ribu ya berapa itu berarti jadi sebenarnya enggak ada 2 juta cuman karena ada head unit ini jadi 2 juta lebih ya kan seperti itu ya apa adanya dari video saya video saya itu saya bikin dengan apa adanya saya juga terbatas ini karena hujan ya jadi mohon maaf ini enggak bisa lebih detail lagi jadi saya di dalam sini dan ketika nanti-nanti pun enggak bisa karena ini mobil mau saya antar ya jadi ya saya bikin video dulu apa adanya emang karena saya dalam bikin video enggak pernah pakai skrip dan lain sebagainya itu enggak ya seperti itu jadi mohon maaf kalau videonya ada kacauannya informasinya kepada kalian tapi intinya yang saya tahu saya omongkan yang enggak tahu ya enggak saya omongkan gitu aja ya kalau kalian ada yang lebih tahu ya nanti saya dikasih tahu juga enggak apa-apa ya kan saya juga perlu banyak belajar sama kalian siapa tau kalian yang lebih paham mengenai mobil yang saya omongkan gitu kan seperti itu pokoknya untuk kalian yang sedang mencari mobil bekas kalian bisa tonton video saya mengenai mobil bekas ya mobil pesanan siapa tau dari video saya bisa menjadikan gambaran buat kalian seperti itu nah terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe video saya ya saya doakan kalian panjang umur sehat selalu banyak rezekinya sekian dulu dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh